Mudah-mudahan ini jadi satu motivasi buat Ginting Dia bawa dia ada di level atas gitu untuk memaju dia juga Bisa bersaing di yang lain juga gak hanya di Asia aja Maksudnya masih banyak pertandingan yang lebih besar daripada itu Apalagi sekarang kan besok Sudirman Kalau misalnya dia dibilang tulang bumi aja Ya sudah harus, kalau gak dia siapa lagi? Mungkin antara dia sama Jonathan Tapi sekarang tergantung rankingnya, sekarang rankingnya di atas kan begini Mau gak mau harus dia gitu Dan itu ya bisa dibilang beban Tapi buat saya, dibanding beban itu jadi satu motivasi ya Karena kalau kita cuma lurus-lurus aja gitu-gitu aja Itu namanya gak usah Legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat bersyukur atas capaian P. Bulu Tangkis Tunggal Putra Indonesia Antoni Sinisuka ginting di kejuaraan Badminton Asia Championship 2023 di Dubai Antoni sukses mengharumkan Indonesia usai menjuarai kejuaraan Badminton Asia Championship 2023 Raihan juara Antoni sekaligus mengakhiri paceklik gelar juara di kejuaraan Asia yang terakhir kali didapatkan Taufik Hidayat pada 2007 silam Taufik menilai pemain yang juga jebolan PBSGS PLN Bandung tersebut merupakan pebulu tangkis yang komplet Hanya saja masih ada beberapa kekurangan yang menurutnya harus dibenahi Sebenarnya ginting itu komplet ya Dia punya kelas sendiri Memang dia sudah di level atas tapi kalau saya lihat dia memang kurang stabil dari segi fisik, mental tapi dari teknik dia sudah cukup bagus Kata Taufik Hidayat di kawasan Panglima Polim, Jakarta, Selasa, tanggal 2 Mei tahun 2023 Taufik berharap ke depan Antoni bisa memilah pertandingan mana yang benar-benar harus diikuti Menurutnya hal itu benar-benar harus dilakukan dan para pendukung Antoni di belakangnya, manajemen hingga pelatih juga terus memberikan dukungan kepada Antoni Apabila itu dilakukan, tak menutup kemungkinan Antoni bisa mengalahkan dominasi Victor Axelsen Kalau sekarang dilihat paling stabil kan Axelsen saja, di final juara, final juara Kalau yang lain kan masih turun naik Meskipun sekarang dia, Antoni, ranking 2, dia harus bisa stabil, ikut kompetisi dan juara Ujar Taufik Kalau menurut saya kita ikut pertandingan banyak saja yang lain tidak ikut otomatis naik sendiri Kan yang mau kita lihat kestabilan dia di satu kompetisi mencapai juara Itu harus level di situ sekelas ginting makanya tim pendukungnya harus dikuatin juga Apakah pelatih fisik, pelatih tekniknya apalagi sekarang ada sport science apa sudah mendukung atau belum Sudah maksimal atau belum kita tidak tahu hanya PSBI yang tahu, katanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!